selamat menikmati Sahabat fikir kita, umat Islam kini sudah memasuki usia 1441 Hijriah dimana ini adalah angka yang cukup lama setelah perjalanan ke Nabian dimana saat itu Rasulullah SAW berjuang menyebarkan agama Islam dan saat ini kita merasakan manisnya beragama Islam yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang tapi tahukah anda, namanya dunia, ya bersifat sementara meski kita bangga beragama Islam di bumi ini, tetapi itu tidak akan bertahan lama sebab akan tiba masanya kita akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Allah SWT sebagai sang pencipta kita tapi sampai kapan Islam akan tetap berdiri tegang di bumi ini nah, ada yang mengatakan bahwa usia umat Islam sampai dengan 1500 Hijriah ini berarti hanya tinggal sebentar lagi kehancuran dunia akan terjadi tapi apakah benar demikian? predisi tersebut dikatakan diambil dari sebuah hadis yang menurut beberapa orang yang diyakini kesahiannya tetapi justru ahli hadis sendiri menentang kebenaran hadis yang jadi pegangan mereka para ahli hadis bahkan sampai mengatakan bahwa hadis-hadis yang digunakan dalam kitab tertentu adalah hadis palsu dan batil 100% tidak bisa dijadikan dasar dalam urusan agama meskipun kita akui, ada beberapa ulama yang berusaha memprediksi terjadi yang kiamat diantaranya adalah Imam Ibn Jarid Ad-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijriah beliau menggali berbagai dalil sekalipun daif dan menyimpulkan bahwa kehancuran dunia setelah 500 tahun setelah kenabian saat ini kita telah melewati 1440 Hijriah pasca kenabian dan tidak benar apa yang beliau predisikan menyusul selanjutnya adalah kejala Ludin Asayyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah beliau menulis satu kumpulan riwayat yang berdirul Al-Kashaf yang menyimpulkan bahwa kiamat akan terjadi di awal abad 15 Hijriah mengingat ini hanya prediksi tanpa dasar yang jelas dan menurut Itihad terlebih itu bertentangan dengan prinsip yang dianjarkan dalam syariat Islam maka tidak selajaknya kita jadikan sebagai acuan perlu kita ketahui bahwa mencoba mengalami waktu kiamat sama sekali tidak memiliki urgensi bagi kehidupan manusia yang lebih penting adalah bagaimana seseorang berusaha menyiapkan amal baik yang bisa menjadi bekal di hari kiamat Anas bin Malik radiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang Arab baduy yang bertanya kepada Rasulullah dan tentang kapan kiamat disitu Nabi justru balik bertanya celaka kamu apa yang kamu persiapkan untuk kiamat hadis riwayat Bukhari Muslim, At-Tumurzi dan yang lainnya prinsip penting yang perlu kita kedepankan terkait kiamat bahwa kiamat pasti terjadi meskipun tidak ada satupun yang tahu kapan itu terjadi selain Allah Ta'ala prinsip ini berulang kali Allah tegaskan dalam Al-Quran dalam bentuk jawaban kepada orang-orang yang suka bertanya tentang hari kiamat seperti surat Al-Araf ayat 187 dan surat Al-Azab ayat 83 Ya sahabat demi kita demikian informasi yang sudah kami berikan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan menguatkan iman kita sampai di hari kiamat nanti Sampai ketemu lagi dengan video-video berikutnya Ak fedengar Terima kasih telah menonton